Pemirsa unit perlindungan perempuan dan anak PPA Polres Cimahi menangkap seorang pemuda asal Garut lantaran terbukti melakukan tindak pidana pencabulan. Modus pelaku berpura-pura menjadi dukun untuk memperdayai korban. Inilah Deden pemuda asal Garut yang harus berurusan dengan unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA Satreskrim Polres Cimahi. Deden ditangkap petugas usai melakukan tindak pidana pencabulan pada tanggal 5 Juli lalu. Kasatreskrim Polres Cimahi AKP Rizka Fadila mengatakan pencabulan terjadi setelah pelaku memperdayai korban dengan ritual pembersihan mahluk gaib di tubuh korban, serta mengeluarkan benda-benda klenik seperti jarum silet dan jenglot di dalam kediaman rumah korban. Pelaku melakukan perbuatan asusila terhadap korban. Terhadap pelaku, penyidik menerapkan undang-undang tentang perlindungan anak Pasal 82 dan Pasal 81 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Polres Cimahi dan terancam hukuman penjara 15 tahun penjara.